Hidup Minimalis Atau mungkin lo baru tau gimana caranya hidup minimalis Atau mungkin lo baru tau tentang si gaya hidup minimalis ini Nah, gue bakal jelasin disini tips-tips cara memulai hidup minimalis Nah, tapi kayak yang gue bilang di video sebelumnya Sebenernya minimalis itu bukan cuma masalah lo ngurangin barang Bukan cuma masalah lo punya barang sedikit gitu ya Tapi minimalis itu lebih jauh dari itu Minimalis itu sebenernya tentang mindset Gimana cara lo supaya memfokuskan apa yang ada dalam hidup lo Supaya hal-hal yang ada di hidup lo itu adalah hal-hal yang bener-bener esensial Dan lo mengurangi hal-hal yang ekses atau berlebih dalam hidup lo Sebenernya intinya minimalis itu Nah, tapi memang kehidupan minimalis ini Itu bisa dimulai dengan cara lo ngurangin barang yang ada di rumah lo Atau mungkin di tempat tinggal lo Cuman ya lo harus tetap ingat bahwa si minimalis ini adalah mindset gitu Masalah mindset bukan masalah barang lo seberapa Bukan masalah barang lo itu harus kurang dari 30 Atau misalnya kurang dari 50 Bukan masalah itu Tapi minimalis itu masalah mindset Gimana cara lo menjalani hidup Gimana cara lo nanti Mementingkan hal-hal yang emang bener-bener esensial Nah, gaya hidup minimalis ini karena emang basisnya adalah mindset Makanya bisa dipakai di dalam banyak aspek Nah, kayak misalnya aspek sosial Aspek hidup lo sendiri gitu Bahkan sampai ke aspek bisnis gitu Gaya hidup minimalis ini bisa dipakai di berbagai aspek Nah, pertama-tama Lo sebenernya harus tahu minimalis itu apa Nah, buat lo yang belum tahu Apa itu minimalis Atau mungkin masih bingung Atau mungkin pengen tahu lebih lanjut tentang bahasan 1% terhadap minimalis Lo bisa cek juga linknya di deskripsi Atau mungkin di sini ya Dan itu jadi PR pertama buat lo untuk tahu minimalis itu apa Gaya hidup minimalis itu apa Ini jadi PR pertama buat lo untuk tahu Gaya hidup minimalis itu apa Pengertiannya, definisinya, contoh-contohnya gitu ya Sebelum lo lanjut nonton di video ini Gue saranin lo nonton video itu dulu sampai habis Baru lo lanjut nonton video ini gitu Nah, abis ngerti definisi Lo bisa mulai juga dari hal-hal kecil Kayak yang tadi gue bilang Hidup minimalis itu sebenernya bisa dilihat dari berbagai aspek Tapi, emang kehidupan minimalis ini Itu pertama bisa dimulai dari Lo mengurangi barang-barang lo Dengan cara di-clutter Nah, kenapa di-clutter itu penting? Nah, karena gini Di zaman sekarang itu Barang-barang itu makin murah Dan makin mudah untuk didapetin Sampai akhirnya Sebenernya itu bagus kan Kayak barang yang dulunya mahal Sekarang jadi makin murah gitu Lo bisa dapetin barang dengan harga lebih murah Dan juga lo bisa dapetin banyak barang sekaligus Tapi ada hal-hal buruk, hal-hal negatif juga Yang datang dari ini gitu Ada implikasi tersendiri dari hal ini Dari kemajuan teknologi dan juga Banyaknya barang yang muncul Orang-orang tuh jadi makin Banyak yang beli barang Tapi sebenernya mereka gak terlalu butuh Dengan barang-barang itu gitu Dan ini sebenernya problematika yang umum Di zaman kita sekarang Banyak orang yang gak punya duit Tapi mereka coba untuk beli barang Yang mereka gak mampu untuk beli Dan akhirnya mereka beli pun Setelah dibeli, gak dipake Dan itu jadi masalah buat kita Dan makanya kalau menurut gue sebenernya Kalau lo pengen hidup minimalis Lo bisa mulai dari barang-barang lo itu gitu Gimana cara lo mengurangi barang Dan mindset dari awalnya itu Tentang terhadap barang Nah jadi apa nih yang harus dilakuin? Pertama, buang barang-barang lo yang rusak Karena gini Kalau misalnya rusak Itu cenderung gak bakal bisa dipake buat apapun gitu Itu mau barang lo misalnya Baju, sepatu, atau apapun itu Biasanya kalau udah rusak Yaudah fungsinya hilang gitu Hilang sepenuhnya Dan ketika lo coba nyimpen barang-barang itu Di kamar lo atau di kosan lo Ya jadinya barang-barang itu akan jadi Ya ibaratnya jadi beban aja gitu Buat lo karena gak kepake juga gitu Dan jadinya menuh-menuhin Dan nantinya bakal bikin lo ribet juga Karena pas lo beres-beres kamar Oh ada barang itu Terus lo gak mau buang Ya akhirnya lo jadi susah beres-beres Belum lagi beban mental yang muncul Dari ya banyaknya barang itu kan Jadi makanya kalau ada barang rusak Dan udah gak bisa dibenerin lagi Atau mungkin ribet untuk memadarinya Mendingan lo buang aja gitu Atau mungkin lo bisa kasihin Kalau misalnya lo rasa bisa berguna bagi orang Karena ya barangnya itu bakal menuh-menuhin rumah lo doang gitu Atau menuh-menuhin kosan lo doang Yang kedua Buang barang yang jumlahnya banyak Tapi gak lo pake semua Contohnya gini Coba lo pikirin dulu Apa sih barang yang jumlahnya tuh lebih dari satu Ada di rumah atau kosan lo Tapi sebenarnya ketika jumlahnya cuman satu atau dua Itu lo masih bisa survive gitu Lo masih bisa Yaudah tetep pake barang itu dengan efektif dan efisien gitu Nah kalau gue tuh barang yang gini biasanya tuh gelas Piring atau mungkin baju Contohnya gini Gue dulu pas ngekos itu gue bawa piring banyak banget Kayak sampe sekitar 5, 6 atau 7 gitu Tapi pada akhirnya ketika gue makan ya gue pakenya satu doang Dan kalaupun gue pake piring yang lain itu karena piring yang satu itu gak dicuci gitu Padahal gue bisa aja cuman bawa satu piring dan ya gue nyuci Terus gue pake lagi piringnya gitu Itu bisa dilakuin Atau mungkin baju Kayak misalnya berapa banyak sih baju yang gak lo pake Nah itu bisa lo coba analisis aja Berapa banyak sih baju yang lo pake gitu Karena mungkin nih Bajunya itu daripada gak lo pake Itu bisa lo donasiin Bisa lo kasih ke orang-orang yang lebih membutuhkan Atau mungkin bisa lo kasih ke temen lo sebagai hadiah Atau ya bisa lo alifungsiin Kalau emang barangnya tuh udah rusak Kayak yang tadi di poin pertama ya Lo bisa jadiin kaosnya itu jadi keset misalnya Atau jadi lap Ya banyak lah fungsinya Daripada kaos lo atau mungkin baju lo itu cuman mengendap doang gitu di lemari Nah itu yang kedua Yang terakhir evaluasi secara berkala Sebenernya prinsipnya cuman dua itu sih Untuk awal Lo cuman pertama analisis barang apa aja yang udah rusak Dan gak kepake sama lo Yang kedua adalah Lo analisis barang apa sih yang sebenernya jumlahnya banyak Tapi gak lo pake Udah itu aja analisis itu dulu Terus coba lo buang satu-satu gitu Di satu hari itu lo coba buang barang-barang itu Dan evaluasi secara berkala Kayak misalnya tiap minggu atau tiap hari Kalau misalnya lo sempet ya Atau mungkin tiap bulan juga gak apa-apa Gue juga ngelakuinya tiap bulan Jadi tiap bulan tuh lo bisa melakukan analisis Kayak bulan ini gue pake barang apa aja ya Dan apa barang yang gak kepake Apa barang yang udah rusak Kayak gitu lo bisa analisis Dan lo bisa coba buang barang-barang itu gitu Yang masuk ke dua poin yang tadi Nah mungkin sekian tips-tips dari gue Tentang cara lo memulai hidup minimalis Itu bisa dimulai dari barang-barang lo Dan juga dua poin yang tadi Plus satu poin evaluasi secara berkala ya Di dua poin yang tadi Dan kalau lo tertarik dengan Pembahasan gaya hidup minimalis ini Lo bisa cek juga Kita udah buat satu seri playlist Tentang minimalis Lo bisa cek di deskripsi Itu kita pengen bikin video yang lengkap Tentang gaya hidup minimalis Dan lo juga bisa cek playlist-playlist lainnya Tentang hal-hal lain yang mungkin berguna Untuk hidup lo gitu ya Di deskripsi udah gue sertain linknya Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Kalau lo suka video ini Oke Gue Evan dari 1% Cops Ya Oke